Obat pengencer darah yang perlu Anda ketahui Obat pengencer darah sangat diperlukan oleh orang dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium, penggantian katup jantung, kelainan jantung bawaan, kongenital, deep vein thrombosis, emboli paru, dan orang yang berisiko mengalami penggumpalan darah pas keoperasi. Tak hanya berupa obat pengencer darah juga bisa Anda temukan dengan mudah pada beberapa jenis sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ataupun herbal. Obat pengencer darah yang perlu Anda ketahui Ketika ada luka, sel darah akan membuat suatu proses untuk menghentikan perdarahan. Itu merupakan proses normal yang dimiliki tubuh untuk membekukan darah. Namun, proses tersebut dapat menjadi masalah ketika bekuan darah menjadi menggumpal karena sel darah membeku berlebihan atau membeku di tempat yang salah. Keadaan ini dapat menghalangi aliran darah ke organ, sehingga dibutuhkan obat pengencer darah untuk keadaan-keadaan yang telah disebutkan di atas agar tidak terjadi penggumpalan darah. Ada dua tipe obat pengencer darah yaitu Antiplatelet Obat jenis ini mencegah trombosid, patelet, untuk saling menempel di pembuluh darah. Ada pun contoh antiplatelet meliputi aspirin, kopidogrel, ticagrelor, triflusal, dan tiklopidine. Antikoagulan Obat antikoagulan bekerja dengan menghambat kerja dari faktor-faktor pembekuan darah yang dimiliki tubuh, sehingga memperlambat proses pembentukan bekuan darah di tubuh Anda. Ada pun obat antikoagulan meliputi warfarin, heparin, enoxaparin, fondaparinux, rifaroxaban, dabigatran, dan apiksaban. Aturan pakai dan efek samping obat pengencer darah Pastikan untuk mengikuti anjuran dokter dalam mengonsumsi obat-obatan pengencer darah. Pasalnya, obat pengencer darah dapat berinteraksi dengan makanan, vitamin, dan obat-obatan tertentu. Beritahu dokter Anda tentang semua obat dan suplemen yang sedang Anda konsumsi. Anda juga perlu melakukan tes darah rutin untuk memeriksa seberapa baik darah Anda membeku dan memeriksa efektivitas obat tersebut. Penting bagi Anda untuk memastikan bahwa dosisnya cukup untuk mencegah penggumpalan darah tanpa menimbulkan efek samping. Ada pun efek samping yang bisa ditimbulkan obat pengencer darah adalah Perdarahan merupakan reaksi paling umum, bisa berupa perdarahan saat menstruasi bertambah, mimisan, gusi berdarah, urine atau tinja bercampur darah serta berwarna merah atau hitam, maupun luka yang terus berdarah. Nyeri perut, pusing, kelemahan otot, rambut rontok, ruang merah Untuk mengurangi risiko pendarahan, biasanya dokter akan membatasi aktivitas yang mudah terjadi benturan seperti olahraga sepak bola. Namun Anda masih bisa melakukan olahraga yang aman seperti berjalan kaki, jogging, ataupun berenang. Anda juga perlu ekstra berhati-hati ketika menggunakan benda-benda tajam seperti pisau, gunting, atau benda tajam lainnya. Pengencer darah juga meningkatkan risiko terjadinya perdarahan organ dalam setelah cedera, misalnya akibat terbentur di kepala atau jatuh. Oleh karena itu, Anda disarankan segera ke dokter ketika mengalami cedera walaupun tidak menimbulkan perdarahan yang terlihat oleh mata. Pengencer darah alami yang bisa Anda temukan di rumah Selain obat-obatan medis, ada juga beberapa pengencer darah yang alami, antara lain. Kunyit Kandungan kurkumin yang terdapat pada kunyit bekerja untuk mencegah trombosit menggumpal. Jahe Kandungan salisilat yang terdapat pada jahe mirip dengan aspirin yang bisa membantu mencegah struk. Makanan yang mengandung salisilat seperti alpukat, buah beri, cabai, dan ceri, juga bisa membantu mencegah pembekuan darah. Kayu manis Kandungan kumarin yang terdapat pada kayu manis berperan sebagai antikoagulan yang kuat, serta dapat menurunkan tekanan darah dan meredakan peradangan pada artritis atau kondisi peradangan lainnya.